Dalam halal-bihalal Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bersama Persatuan Keluarga Kerinci dan Sungai Penuh PKKS, Bupati Fadil sangat mengapresiasi kehadiran organisasi PKKS di Kabupaten Batanghari, yang turut berperan dalam membangun Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri halal-bihalal yang diadakan oleh Persatuan Keluarga Kerinci dan Sungai Penuh atau PKKS Batanghari, dengan tema mempererat silaturahmi dan partisipasi dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan Batanghari Tangguh dan Jambi Mantap. PKKS Batanghari selenggarakan acara halal-bihalal untuk mempererat silaturahmi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh ratusan anggota PKKS sekabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari sebagai kabupaten tertua di Provinsi Jambi berdiri dengan keberagaman yang tinggi. Bupati Fadil menyebutkan Batanghari memiliki masyarakat yang heterogen, terdiri dari banyak suku bangsa, salah satunya masyarakat keturunan Kerinci dan Sungai Penuh, yang mana masyarakat tersebut banyak turut andil dan berkontribusi dalam pembangunan di Batanghari. Fadil menambahkan dirinya sangat mengapresiasi adanya organisasi PKKS di Kabupaten Batanghari ini dan berharap agar kedepannya organisasi tersebut dapat lebih banyak lagi berperan dalam pembangunan di bumi serentak bakregam tersebut. Kita mengadiri halal-halal dari persatuan, keluarga, kiri-kiri dan kota sekabupaten kita ketahui bahwa Batanghari ini sangat heterogen untuk memiliki masyarakat dari keturunan malam pun yang tinggal di Batanghari karena ini kebiculaan dari saudara-saudara kita yang keturunan di sini yang selesai. Kita akan memiliki banyak, kita akan disimpul, untuk menghasilkan kecepatan pembahan, pembangunan, dan sesuatu masyarakat di Batanghari. Karena apabila mereka semua senin, dimulakan semua kepotensi yang mereka punya pada batanghari akan lebih mudah, maka dikubat seperti ini, pada tempat ini.